Intro Oke guys ya Tadi tuh sudah di part 1 Kita ngerjakan si Monstera yang half moon Mount far yang half moon Dan di video kali ini Saya akan mengerjakan si marmonya lagi Jadi marmonya ini kita apain ya guys Enaknya kita apain nih Saya itu pengennya Denya itu rimbun Pengennya denya itu Cantik gitu Kayak gini juga sih sebenarnya cantik ya Jadi maksudnya Tersusun seperti ini Sampai naik tinggi ke atas Itu cantik memang cantik Cuman masalahnya lagi nih Mau setinggi apa ini tanaman disini Karena disini setiap 3 minggu muncul 1 daun 3 minggu 1 daun Bisa jadi setinggi apa Dan makanya kemarin itu saya potong gara-gara itu Dia udah tinggi banget Kan kasihan Kasihan gitu kan Kalau misalnya dia dicuekin Karena menurut saya Monstera kayak gini Itu gak terlalu butuh perhatian khusus Paling gosong aja ya Paling gosong aja Untuk pertumbuhannya itu aman banget Jadi paling untuk kegosongnya aja Untuk kehamannya gak juga Saya rasa ya Saya rasa gak Gak kayak Aglo ya Kalau aglo kan tuh Lonyet tuh daunnya Pokoknya ringgi banget dah Kalau aglo dah Ya Tapi ini kagak gitu Jadi lebih 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 enak ngerawatnya Ini mungkin saya reporting Ini daun pancingnya Eh salah Ini daun bawahnya Ini kemarin pucuknya ya Ini pucuknya Nah yang ini Yang ini Yang ini bawahnya Tapi ini daunnya belum belah nih Ini daunnya belum belah Ya Ini marmol juga Tapi daunnya belum belah Terus ini lucunya ini kayak gini ya Marmolnya kok separoh Disini marmol Disini enggak gitu ya Ya Terserah tanamannya Tapi daun barunya seperti ini nih Tuh Cantik banget daun barunya Ya Ini nanti Kita reporting Ya Ini saya gak tau Ini mau saya propagasi apa enggak Yang ini Kita reporting dulu Oke Oke ya guys Ini Kita reporting Kayaknya si marmolnya itu Mau saya potong-potong deh Biar aja marmolnya disini banyak ya Setuju gak kalian Kalau disini banyak marmol Guys Kalian ini saya kasih tau rahasia ya Ya Saya kasih tau rahasia Ini tanaman kan lagi murah nih Nagi murah lah Dibanding jauh dulu ya kan Katanya kalau marmol ini Satu daun Nggak Nggak Suha mahal dulu itu Ya Nah Buat kalian yang punya duit Mendingan kalian beli Satu pohon aja Satu daun aja Baru kalian tanam Pakai fermentan Kalian tanam pakai fermentan Cepat daunnya Nih 15 12 10 Ya ini saya potong Tuh Nih Coba liat nih Ini tunasnya nih Ya ini tunasnya nih Satu ruas aja doang nih Dan pancingnya Sudah tiga daun Nggak ribet guys Beneran gak ribet Tuh Asik banget Ini saya tanam pakai fermentan Premium aja Ya Karena ini Mau saya bikin Jadi banyak juga dia Nih Ya Nanti ini Mau saya buat dulu Dia keliling di pot ini Di bawah Lalu nanti saya naikkan Panjatkan dia Jadi nanti ini sementara Nggak usah dipanjat dulu Kalian beli aja guys Monsteranya Monsteranya kalian beli satu Armo nya kalian beli satu Armo nya Baru Mountain nya kalian beli satu Baru kalian propagasi Pakai fermentan Jadi banyak Nanti Kita gak tau tuh Ya kan Saya gak berharap Pandemi lagi loh Berlangsung ya Jadi tanaman ini Ada naik turunnya Gitu Ada naik turunnya Nanti akan ada masanya Kita gak tau 5 tahun lagi Nanti dia naik lagi Ya 5 tahun lagi Dia naik lagi Kita udah punya indukannya Dan bertani itu Mau dijual dia murah pun Kita gak ada rugi Apalagi pakai fermentan Kalau kayak gini Dibilang satu daun Dijual 700 ribu Sudah cuan ya Modalnya Fermentan Aroid doang Mau pakai fermentan baby pun Pasti tetap untung banyak Ini Ini pakai fermentan Aroid Jadi nanti mau saya bikin Keliling dulu dia Baru nanti saya Nah Selesai Kita reporting dia Kita habiskan aja Nih Koi 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 Dia belum belah nih Yang ini juga Belum belah Nah yang ini Belum belah guys Tuh Ini belum belah Tapi ini Udah seperti ini nih Kondisinya nih Kasian banget ya dia ya Tapi saya berharap Dia membelah dulu Dia belah dulu Baru saya pisah-pisah Gitu rencananya Jadi untuk yang ini Untuk yang ini Sementara saya buat dia Di sini dulu Nanti ini kita cangkok ya Ini kita cangkok Nanti kita bikin konten berikutnya ya Konten berikutnya Nanti ini kita cangkok Kemarin Ini saya lakukan pencakokan Tapi saya gak Gak bikin Konten di Youtube Nah buat kalian yang mungkin Gak punya Instagram Ya dan belum lihat konten Waktu saya nyangkok ini Nanti Ya ini Kita cangkok Di Youtube Oke Nanti saya buatkan kontennya Nanti saya upload di Youtube Oke Ini salah satu Dari cangkokannya Nih Marmo Nah Kita kerjakan Yang ini Guys Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ini Si cantik ini Kita ripotnya Ke pot yang lebih besar ya Pot lebih besar Tapi ini nanti Velcro-nya saya lepas dulu Velcro saya habis ya Sedih saya itu Velcro-nya habis Nanti saya beli lagi dulu Ini mau saya ripoting ke sini Ya Ini saya mau ripoting ke sini Ini saya tambahkan Wait 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 Nah Ini Ini saya tambahkan Vermetan Vermetan cube Oke Lalu ini Yang ini Cantik banget Saya pakekan Vermetan baby aja ya Dia guys Sebentar Saya ambil Vermetan baby-nya Ini ya Saya masukkan Vermetan baby Karena ini Tanamannya Tanaman yang Saya suka ya Jadi ya Sudah ya Terus ini bagian Pucuknya guys Pucuknya ya Ini guys Kalian lihat Akarnya Seperti apa Wow Basah Medianya Ini juga pake Pupuk slow release guys Jadi kalian jangan takut Pake pupuk slow release Jadi ini saya pakekan Vermetan baby Nih Coba lihat akarnya guys Hmm Enak banget ya Tau-tau Udah penuh aja ya Udah penuh aja Nih Ini saya buat Ngitir ya Saya buat ngitir Ngitirnya itu Ngitir di pot Ini saya lepas dulu Kayak gini Ya Lalu ini Saya buat Gini Karena saya Mau dia Limbun dulu Di bawah Lalu nanti Tambah lama Tambah naik ke atas Nah Seperti ini Disini kita buat Nah Nah Boleh kita kasihkan Sama pupuk slow release Boleh Ya Tidak ada masalah Tanaman Mau dia Sarigata Tetap akan butuh nutrisi Buktinya ini Tanamannya Loh Cakep-cakep Tidak ada pengaruhnya Ya Wah Habis Sudah bungkus Selesai Ini dia Monstera Marmonya Yang super Cantik Kita tanam Dia disini Mudahan Nanti dia tumbuhnya Makin cantik Ya guys Dan dia tumbuhnya Makin cantik Dan makin besar Daunnya Harapan kita kan Seperti itu Ya Dalam berkebun Kita kan harapannya Supaya tanamannya itu Sehat Lalu apalagi Daunnya besar-besar Ya Dan cepat tumbuh Tunas barunya Gitu Jadi enggak Enggak Tidak pakai lama Gitu kan Nah Dah Tuh Nanti dia akan mengikuti Dari arah matahari Ya Jadi jangan bingung Kalau dia bentuknya Kayak gini Sementara ini Nanti kalau misalnya Di bawah Makin banyak akarnya Nanti kalau di bawah Semakin banyak akarnya Nanti daunnya akan Makin lama Makin besar Oke Tuh Matonya Dan ini Montainya Ya Tuhan Sama juga ini Sama juga ini ya Ini pakai Coba lihat guys Akarnya guys Guys Akarnya semua aktif guys Tuh 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 Montainya Tuh Ini pakai Vermetan baby Bestie Ini Tuh Potongannya Besar banget Ini saya mau pakaikan Dia di pot yang besar juga Ini saya pakaikan pot yang besar juga ya Ini saya pakaikan pot yang besar Dan saya kasihkan Vermetan cube juga Tasarnya nih Montainya nih Tuh Cakep banget Gimana daunnya gak gede-gede Gimana daunnya gak gede-gede Ini lama-lama ya 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 ini kita tinggal reporting dia Kesini Dan saya juga pakai Nanti nih Saya isi pakai Vermetan baby ya guys Ya Aduh 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 Ini batangnya dari sini Ya Pucuknya ini Ini Uh Ya ampun Panjangnya Ini ya Saya bikin dia Begini dulu Ini kan seperti ini Seperti ini Seperti ini Ya Ini saya bikin Nanti dia Jalan dulu begini Atau ke samping ini juga boleh Ini ya Lalu kita tinggal tanam Wuh Nah Kita kasihkan Vermetan baby yang fresh Oke Kita tanam Wuh Kita padatkan disini Nanti dia akan jalan kesini Lama-lama Ke arah sini Dan ini rapat-rapat guys Jadi cantik banget nih Montainya Sini Sana Sini Sana Sini Sini Tuh Jadi kayak gini Ini Kita tambahin Pupuk slow release Mau kalian pakai Vermetan premium Atau Vermetan Aroid Juga boleh ya Ini saya Kubur dulu Si pupuk Slow release Dan tadi kalian lihat sendiri Akarnya kayak mana Ini saya Ada Vermetan baby Makanya saya pakai Vermetan baby Karena saya suka banget nih Montainya Tuh Cakep kan Cakep banget Dia udah kita mentokin disini Dan kita udah perbesar Potnya Tinggal kita siram 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 Tangkainya disiram Biar bersih Oke Tinggal kita siram Semuanya Kita siram Semuanya Oke Ya Mungkin lelah ya guys Lelah untuk Untuk ngerjain ini Tanamannya semuanya Tapi kalau kita Ngerjakannya dengan senang hati Itu tidak ada kata lelah Ya Kadang-kadang kita bisa Sampai jadi lupa makan Ya Lupa sama suami Kalau lupa anak Enggak ya Lupa anak Enggak Kalau suami bisa dilupain Tapi anak Gak bakal bisa dilupain ya Aduh Aduh Ini ya Ini Satu setengah liter Saya kasihkan Fair liquid Ini tadi sudah Saya siram Ngocor semuanya Ya Sudah saya siram Ngocor semuanya Saya siram Ngocor Itu kebiasaan Saya memang Saya kasih dia Sama fair liquid Mau saya Mau saya Potong Ataupun tidak Itu tetap akan Saya kasih fair liquid Ya Ini kita kasih fair liquid Kita kasih makanan Dia Semuanya Dikasih makanan Oke Selesai 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 Sudah kita reporting Monstera Montfar Montfar Yang ada di rumah Vermetan Seperti yang kalian lihat Yang monsteranya dulu Cuma satu pohon Akhirnya jadi berbanyak pohon Bahkan tadi kita potong Potong terus kita Jadikan satu Di part pertama Untuk Montfar Half Moon nya Buat kalian yang belum nonton Ditonton Yang video part pertamanya Baru kalian nonton Ke video ini Oke Inilah Kreasi kita Di rumah kita Untuk kalian yang belum punya Montfar Udah Beli aja Baru beli Vermetan Kalian tanam Karena kita gak tau Nanti tanamannya Jadi bagaimana Kedepan Belum lagi guys Montfar ini cantik Montfar ini memang Cantik Dan selalu ada tempat Khusus di hati kita Oke Terima kasih Semuanya yang sudah nonton Semoga bermanfaat Buat kalian Jangan telat Di reporting Tanamannya Oke guys Jadi buat kalian Kalau kalian merasa Video ini Kalian suka Kalian bisa like videonya Dan sharing ke teman-teman kalian Yang mencinta Monstera Dan buat yang kalian Yang mungkin Belum pernah mencoba Untuk mencintai Monstera Mungkin kalian Perlu mencintai Monstera Karena Montfar Sekarang lagi murah banget Ya murah banget Dan waktunya kita Kalau mau beli Beli Gitu Oke Thank you Semuanya Salam sehat Salam hijau Happy gardening With Vermetan Bye-bye See you next video Sarangi Bye-bye Terima kasih.